Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Setelah makan siang, apalagi upaya konkret yang akan dilakukan Presiden secara konsisten untuk menjamin penyelenggaran Pemilu 2024 bebas dari intervensi Istana? Ya yang pasti kami kan kalau di kantor staf presiden ya mbak ya, kita sudah ada arahan untuk dari Bapak Kepala Staf Presidenan Pak Amul Toko secara itu untuk betul-betul secara profesional dan secara imparsial melakukan tugasnya. Dan salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program strategis nasional. Program strategis nasional itu ya pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Nah yang terkait nanti langkah-langkah Bapak Presiden apalagi ya kita tunggu aja begitu mbak. Karena yang terakhir misalnya kemarin juga sempat disinggung akan tentu akan mengumpulkan TNI dan Polri dan juga komponen-komponen yang lain. Tetapi yang lebih penting begini mbak selain masalah netralitas, kita harus menjaga agar Pemilu ini mbak itu tetap berjalan dengan baik. Dan tidak ada gejolak-gejolak ataupun segregasi yang membuat luka itu makin dalam dan retak itu makin besar begitu mbak. Makanya sekarang terkait masalah netralitas ini kan ini yang menjadi fokus utama kami di kantor staf presiden juga untuk memastikan agar seluruh sistem yang sudah ada. Sistem misalnya ada sistem SIAP itu, sistem informasi pengawasan netralitas pegawai ASN itu bisa diterapkan dengan baik. Kemudian sistem MOU antara Kementerian Pan-RB dengan Bawaslu dan KPU itu juga dilaksanakan dan diimplementasikan. Itu yang menjadi fokus utama sampai sejauh ini mbak. Oke baik. Pak Wihadi, Anda sepakat kalau saat ini civil society lah masyarakat lah yang kita harapkan untuk sama-sama mengawasi atau mungkin yang lebih keras lagi untuk mengawasi para aparat ini supaya tidak ada penyelewengan dalam penyelenggaraan pemilu, civil society lah yang harus dioptimalkan. Pak Wihadi, audionya dibuka dulu. Nah oke, ada gangguan komunikasi dengan Pak Wihadi, kami perbaiki dulu. Kalau begitu saya ke Gus Jazilul karena besok katanya atau masih mencari jadwal ya yang tepat, cawapresnya juga akan diundang untuk makan siang bareng dengan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin. Kalau baca pres Anies Baswedan menyampaikan soal netralitas kehadapan Presiden, kira-kira Gus Imin mau menyampaikan apa? Ya mungkin soal Palestina kali ya, karena lebih pada luar biasa agama. Namun yang seperti disampaikan oleh Pak Wihadi, sulit sekali masyarakat untuk menduga tidak netral, karena memang sebelumnya ada rangkaian, di mana Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa memutuskan sehingga memunculkan plomek di masyarakat. Dan yang kedua, sulit sekali juga memisahkan antara posisi sebagai Kepala Negara dengan Kepala Keluarga. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Alhamdulillah memberikan angin segar kepada kita semua, bahwa Pak Presiden akan netral sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Nah dari sinilah sesungguhnya yang sulit untuk, bahkan kalau seorang hakim harus memutus perkara yang menyangkut keluarganya, dia tidak boleh memutuskan, karena sulit nanti dugaannya pasti tidak netral. Meskipun bersikap netral, putusannya akan dianggap tidak netral. Nah disinilah kesulitan yang sekarang dihadapi oleh Pak Presiden, karena sepanjang sejarah pemilu Indonesia, belum ada seorang putra Presiden yang masuk di pasangan Capres dan Cawapres. Namun bagi kami tidak menolak hak seorang putra Presiden, karena sesuai mahkamah konstitusi yang final dan binding, kita hormati. Tapi juga seperti disampaikan oleh Pak Anies, publik menduga akan tidak netral. Makanya disampaikan ke Pak Jokowi untuk netral. Dan Alhamdulillah ditindaklanjuti di pertemuan PJ para bupati. Tapi seperti Pak Effendi tadi, ini tetap harus kita kawal, karena ada momen-momen yang lain yang kemudian, hubungan antara kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dengan statement seorang yang berkuasa, kadang berbeda di lapangan. Nah, apalagi civil society hari ini tidak kuat-kuat amat. Kalau seandainya civil society kuat seperti tahun 1999, yang ketika itu menyuarakan anti-KKN, saya yakin ini akan menjadi masalah yang besar di masyarakat. Tapi kan masyarakat mulai dewasa. Jadi soal nepotisme, soal kolusi, soal korupsi, kadang-kadang masyarakat ini tidak menempatkan, di dalam konteks pemilu, itu tidak tempatkan sebagai sesuatu yang penting. Karena ada satu kepala daerah yang tersangka korupsi bisa menang. Nah, inilah yang menurut saya, posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedang diuji. Dalam posisinya sebagai kepala keluarga, yang keluarganya ikut mencalonkan diri di dalam kompetisi bilpres. Saya pikir ini penting dan publik yang akan menjadi hakimnya. Tetapi sekali lagi, publik tidak punya kekuasaan apapun, selain bersuara, selain memotret dan menggambar, dan memviralkan, begitu-begitu saja. Tapi kalau dalam keputusan kekuasaan, tetap pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu, itu yang nantinya harus betul-betul bersikap netral. Saya pikir itu, pasangan amin mengajak seluruh masyarakat, untuk mengawasi pemilu itu betul-betul netral. Baik, Gus Jajilul, terima kasih. Saya sebetulnya ingin ke Pak Wihadi sebelum terakhir ke Bank FND, tapi tampaknya Pak Wihadi sambungan koneksinya terputus dengan kami. Kalau begitu, saya akhiri di Bank FND ya. Bank FND, di panggung depan kita sudah lihat upaya presiden untuk menyatakan ke publik bahwa dirinya netral, dirinya mendukung semua kontestan. Apakah presiden masih punya PR besar untuk membuktikannya di panggung belakang? Ya, sangat besar, terutama karena lagi-lagi ya, harapan kita semua tadi adalah pada penegarawanan dari Bapak Presiden, penegarawanan dari Bapak Prabowo juga, ini tragedi terlatih ya, kemudian juga penegarawanan dari SQ Society yang menjelma dalam Duri, Anies Bacedan, serta Danjak Pranwo. Tapi lepas dari itu, menjawab pertanyaan diri dia, memang tugasnya besar sekali. Karena apa? Pada saat Bapak Presiden itu makan siang dengan tiga calon presiden, kita juga beredar di media sosial itu ya, bagaimana barangkali pada waktu itu sebagai ketua relawan yang tidak bisa dikisahkan, mungkin wamen-wamen atau sekarang menteri, tapi katakanlah sebagai ketua relawan, itu dia mengatakan kalau nanti sampai kalah, itu semua menteri bisa masuk penjara. Itu dalam sebuah dialog ya, dalam sebuah dialog, saya kadang-kadang jadi bintang tamu juga di dialog. Nah itu kan sesuatu hal yang sangat serius, untuk mengingatkan, katakan-katakan ada dalam tanah petik, sebuah beban, sebuah mission, kalau gagal, masuk penjara semua loh ini. Tapi kabar baiknya, seperti disinggung oleh Joanes tadi, ada seorang wakil menteri, yang sebetulnya pada saat ini baru kumpul-kumpul dengan teman-temannya di sedulur Jokowi itu, belum masa kampanye, mereka masih mendiskusikan akan mendukung siapa, tapi sudah bocor ke media sosial. Nah ini kan ada dua sisi, dari yang pertama itu keinginan Bapak Presiden, walaupun sebetulnya ada keuntungan psikologis lain ya, yang dia dapat, yaitu bahwa masalah anandanya sudah tidak masalah, bagi semua capres misalnya, juga masalah dengan PD itu sudah sangat kecil pada saat ini, semuanya termasuk Pak Ganjar, calon yang diusun PDIP bisa senyum-senyumkan. Tapi lebih daripada itu, di luarnya tetap, saya yakin pada diri Pak Jokowi juga, ada semacam kebimbangan, pada saat tertentu dia harus menjadi ayah anda, saya kalau menjadi ayah anda, dan anak saya Maju Cawapres, saya pasti tidak bisa menerang. Tapi pada sisi lain, rakyat menyiapkan, seperti yang disampaikan Anies dan kita semua, Pak Jokowi ayo, ini tanda-tanda yang baik, tunjukkanlah dan kita perkuat, penegarawanan Pak Jokowi Dodo, dan di lapangan nanti, kita lihat hasilnya hari demi hari. Begitu, Sylvia. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih. Bang Effendi, Gus Jazilul, dan juga Pak Joanes, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi di Pak Jokowi Dodo. Makasih, Mbak Sylvia. Makasih, Bang Eki. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.